Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Veltu Solihin Saya bergugas di Koramil 05 Cibitung Saya membina desa Telaga Murni Betulan saya diundang sama Kepala Sekolah SMA 2 Cikarang Barat Untuk memberikan materi tentang Kadarkum Atau kita kenal dengan Kesadaran Hukum Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 2 Cikarang Barat Ibu Wolosawitri Yang saya hormati Kepala Sekolah Atau Wololangi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Nanang Garwin Garmiwa Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sekalian semua Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Adik-adikku atau anak-anakku SMA 2 Cikarang Barat Saya Pembina desa Telaga Murni Ingin memberikan ilmu kepada Adik-adik SMA 2 Cikarang Barat Tentang Kadarkum Atau kita kenal dengan Kesadaran Hukum Pertama yaitu Kadarkum itu Dalam materinya yaitu ruang lingkupnya Kita kenal dengan ruang lingkupnya Pendahuluan Ya Pendahuluan Materi Penutup Dan evaluasi Pendahuluan Yaitu Kita kenal dengan Kadarkum Pengertian dari Kesadaran Hukum Adalah Perihalat kata Atau pengertian kesadaran Di dalam kamus tertentu Tidak kurang dari lima Arti Yaitu Dalam kurung Webster Dalam Suyono Sukanto Pada tahun 1982 Titik 2 150 Dalam kurung Dalam bahasa Inggris Yaitu yang pertama Awareness ESP Of something Within On self Also The state Of fact Of being Constitutions Of an external Object Step Or fact Atau The state Of being Character By sensation Emotion Volition And Thought And mind Number three The Totality Of conscious State Of an individual For the Normal state Of conscious Conscious Life Life The upper level Of mental life Is Contrified With White With Kita kenal Unconscious Practices Jadi Kesadaran sebenarnya Meninggu pada Interpedensial Mental Dan Interpedensial Yang masing-masing Berorientasi Pada Akunya Yaitu pada Manusianya Sendiri Di dalam Kamusnya Bapak Suriono Sukanto 1982 150 151 Tentang Istilah hukum Perlu Pula diberikan Pengertian Jadi Pengertian dalam Istilah hukum Adik-adik SMA Dua Sekarang Bisa menyimak Di dalam Indianya Bukanlah Suatu Definisi Oleh karena Sebagaimana Dikatakan oleh Fad Apel Dengan Menyebutkan Ken Maka Apel Dalam Suriono Sukanto 1982 151 Arti Hukum Dapat Dijikan Pada Cara-cara Merealisir Hukum Tadi Muldikdo Dalam Suriono Sukanto 1982 151 Dan Juga Pada Pengertian Diberikan Oleh Masyarakat Purbacaraka Dalam Suriono Sukanto 1982 151 Dalam Hal ini Akan Diusahakan Untuk Menjelaskan Pengertian Diberikan oleh Masyarakat Tentang Hukum Adalah A Atau Satu Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan B Hukum Sebagai Kaedah C Hukum Sebagai Tata Hukum D Hukum Sebagai Petugas Hukum E Hukum Sebagai Ketentuan Dari Penguasa F Hukum Sebagai Proses Pemerintahan Hukum Sebagai Proses Pemerintahan J Hukum Hukum Sebagai Pola-Pola Perikelakuan Hukum Sebagai Jalinan Nilai-Nilai Sekarang Diartikel Sebagai Penilaian Hukum Timbul Secara Serta Merta Dalam Masyarakat Kesadaran Hukum Lebih Banyak Merupakan Perumusan Dari Kalangan Hukum Penilaian Hukum Yang Terlalu Penafsiran Penafsiran Hukum Secara Ilmiah Ini Tertorang Dalam Smith Dalam Suryanos Kanto 1982 2.152 Itu Dari Pengertian Kesadaran Hukum Yang Kedua Yaitu Indikator Indikator Kesadaran Hukum Hukum Merupakan Dalam Arti Kata Indikator Indikator Darkum Sedaran Hukum Hukum Merupakan Kontretisasi Daripada Sistem Nilai-nilai Yang berlaku Dalam Masyarakat Suatu Keadaan Yang kita Citakan Adalah Adanya Kesesuaian Antara Hukum Dengan Sistem Nilai-nilai Tersebut Konsekuensinya Adalah Perubahan Perubahan Pada Sistem Nilai-nilai Harus Dikuti Dengan Perubahan Hukum Dan Lain Pihak Hukum Harus Dapat Dipergunakan Sebagaimana Sarana Untuk Mengadakan Perubahan Pada Sistem Nilai-nilai Tersebut Dengan Demikian Nyatalah Bahwa Kesadaran Hukum Sebetulnya Merupakan Nilai-nilai Maka Kesadaran Hukum Adalah Konsepsi Konsepsi Abstrak Di dalam Diri Manusia Atau Diri Aku Tentang Keseriasan Antara Keterdiban Dengan Ketentraman Yang Dikendaki Yang Sepantasnya Kata Suriyono Sukamto 1982 159 Titiknya Indikator-indikator Dalam Pasalah Hukum Sebot Adalah Dalam Suriyono Sukamto 1982 Titik 2 159 Pengetahuan Tentang Peraturan-peraturan Hukum Atau Kita Sebut Dengan Law Awareness B Pengetahuan Tentang Peraturan-peraturan Hukum Ya C Sikap Terhadap Peraturan-peraturan Hukum Atau Dalam Kurung Legal Attitude Pola-pola Perkelakuan Hukum D Legal Behavi Setiap Indikator Tersebut Diatas Menunjukkan Pada Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Mulai Yang terlambah Sampai Dengan Tertinggi Menurut Suriyono Sukamto 1982 Titik 2 159 Pengetahuan Hukum Adek-adek perlu ini Tentang pengetahuan Hukum Bila suatu Perundang-undangan Telah Diundangkan Dan Ditetipkan Melalui Prosedur Yang Sah dan Resmi Maka Secara Yuridis Peraturan Undang-undang Itu berlaku Kemudian Timbul Asumsi Bahwa Setiap Warga Masyarakat Dianggap Mengetahui Adanya Undang-undang Tersebut Hal ini Dituangkan Dalam Jynudin Ali 2007 Titik 2 66 67 Yang Kedua Pemahaman Hukum Adek-adek SMA 2 Cikarang Barat Yang saya Hormati Dan Saya Sayangi Pemahaman Hukum Apa Itu Pemahaman Hukum Apabila Pengaturan Hukum Saja Yang dimiliki Oleh Masyarakat Hal itu Belumlah Memadai Masih Diperlukan Pemahaman Hukum Atas Hukum Yang berlaku Melalui Pemahaman Hukum Masyarakat Diharapkan Memahami Tujuan Peraturan Yang Dibuat Oleh Undang-undang Serta Manfaatnya Bagi Pihak-pihak Kehidupan Diaturnya Oleh Peraturan Perundang-undang Yang dimaksud Ini dalam Kamusnya Bapak Jendudin Ali 2007 Titik 2 67 Yang berikutnya Yaitu Penataan Hukum Ya Tadi yang pertama Pengetahuan Hukum Yang kedua Pemahaman Hukum Yang ketiga Penataan Hukum Jadi Perlu Adanya Penataan Hukum Ya Seorang Warga Masyarakat Mentaati Hukum Karena Berbagai Sebab Sebab-sebab Dimaksud Dalam Contohnya Sebagai Berikut Ya Takut Karena Kena Sangsi Yang negatif Tentunya Apabila Melanggar Hukum Atau Dilanggar B Untuk Menjaga Hubungan Baik Dengan Penguasa Untuk Menjaga Hubungan Baik Dengan Rekan-Rekan Sesama D Karena Hukum Tersebut Dengan Nilai-nilai Yang Dianud E Kepentingan Yang Terjamin Itu Pembukaan Dari Pada Kesadaran Hukum Kita lanjut Lagi Dengan Hukum-hukum Yang Sehari-hari Adek-ade Dalam Hidupan Contohnya Kita Berlalu Lintas Berlalu Lintas Sangatlah Penting Tentunya Supaya Kita Aman Dengan Berlalu Lintas Kita Perlu Mentaati Hukum Karena Kita Tadi Sudah Belajar Tentang Kesadaran Hukum Jadi Kita Harus Taat Hukum Contohnya Yang Kehidupan Sehari-hari Adek Laksanakan Dari Rumah Ke Sekolah Pasti Dengan Mengendarai Kendaraan Atau Di antar Keluarga Tentunya Harus Mengerti Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Atau Hukum Berlalu Lintas Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Kita Ambil Pelanggarannya Saja Atau Menurut Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Atau Kita Kenal Dengan KUHP Tindak Bidana Dibedakan Antara Kejahatan Dan Pelanggaran Disebut Atau Tidak Bidana Hukum Yang Artinya Sifatnya Tercelah Itu Tidak Semata-mata Pada Dimuatnya Dalam Undang-Undang Melainkan Memang Pada Dasarnya Telah Melekat Sifat Terlarang Dalam Undang-Undang Sifat Terlarang Sebelum Membuatnya Dalam Rumusan Tindak Bidana Undang-Undang Ya Walaupun Sebelumnya Dimuat Dalam Undang-Undang Pada Kejahatan Telah Mengandung Sifat Tercelak Atau Melawan Hukum Yakni Pada Masyarakat Atau Adik-adik SMA Ya Dua Jekarang Barat Tentunya Saya Sebagai Narasumber Mengingatkan Kepada Adik-adik Hendaknya Disimak Yang Akan Saya Berikan Tentang Materi Pelanggaran Berlaru Lintas Jenis Pelanggaran Itu Lebih Leringan Daripada Kejahatan Akal Ini Ya Dengan Bidana Penjara Berupa Bidana Kurungan Dan Benda Ya Apabila Adik-adik Melanggar Sekolah Melanggar Lalu Lintas Lari-adik Sekolah Ini Semadua Sekarang Barat Tentunya Akan Ada Tidak Kurung Apa Denda Atau Bidana Karena Tertera Dalam KUHP Di Dalam Bukunya Adami Khazawi 2007 123 Strip 124 Kategori 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 Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Memiliki Yang Di Dioperasional Kan Atau Dioperasikan Di jalan Wajib Dilengkapi Dengan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Jadi Adik-adik Mau berangkat Sekolah Motornya Yang Yang Dioperasikan Wajib Dilengkapi Dengan Perlengkapan Itu Tertera Dalam Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 B Perlengkapan Bagi Kendaraan Bermotor Broda 4 Atau Lebih Sekurang-kurang Terdiri Atas Termasuk Roda 2 Atau Yang Ini Kita Kenal Dulu Apa Kita Belajar Dulu Roda 4 Yang Pertama Gunakan Sabuk Keselamatan Yang Kedua Berkendaraan Dalam Bermobil Roda 4 Harus Mempunyai Ban Cadangan Yang Ketiga Segitiga Pengaman Ya Penting Itu Segitiga Pengaman B Dongkrak E Pembuka Roda Untuk Roda 2 Harus Menggunakan Helm Dan Rompi Pemantul Cahaya Bagi Kendaraan Atau Bagi Pengudi Kendaraan Bermotor Roda 4 Yang Memiliki Rumah Rumah Yang Tidak Memiliki Rumah Rumah E Perhatian Pertolongan Pada Kejelakaan Lalu Lintas Jadi Di dalam Mobil itu Kita Harus Punya P3 Ya Sudah Harus Disiapkan Karena Disini Dicantumkan Dalam Pasal 57 Ayat 3 Dan Tentu Lebih Lanjut Mengenai Perlengkapan Kendaraan Bermotor Berikutnya Yaitu Setiap Orang Yang Mengenai Kendaraan Motor Ya Diwajibkan Dalam Memanui Ketentuan Perseratan Teknis Dan Layak Jalan Kita Kenal Dengan Pasal 106 Ayat 3 Ya Perseratan Terdiri Perseratan Teknis Terdiri Atas Susunan Perlengkapan Ukuran Karuseri Rancangan Teknis Kendaraan Dengan Peruntukannya F Pemuatan Penggunaan Penggandengan Kendaraan Kita Masih Berbicara Tentang Kendaraan Beroda 4 Lebih Atau Lebih Penempelan Kendaraan Bermotor Dokter Dalam Pasal 48 Ayat 2 Perseratan Laik Jalan Ditentukan Oleh Kinerja Kendaraan Bermotor Yang Harus Sekurang Terdiri Atas Tentunya Dengan Memenuhi Syarat Emisi Gas Buang Kebisingan Suara Jadi Tidak Memakai Kenapa Geber Efesiensi Sistem Rem utama Penting Untuk Keselamatan Kita Dalam Bergendaraan Bermobil Bermotor Efesiensi Rem utama Sistem Rem Parkir Kincuk Roda Depan Suara Klakson Semua Diatur Dalam Undang Undang Pada Pasal 48 Ayat 3 Berikutnya Yaitu Pelanggaran Tata Cara Berlalu Intes Dan Pergendaraan Pengguna Wajib Mematuh Perintah Yang diberikan oleh Petugas Kepolisian RI Di dalam Pasal 104 Ayat 3 Diterangkan Di dalam Pasal 104 Ayat 3 Dalam Keadaan Tertentu Untuk Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Petugas Dari Poli Dapat Melakukan Tindakan A Memberhentikan Lalu Lintas Dan Atau Pengguna Jalan B Memberhentikan Pengguna Jalan Untuk Jalan Terus C Mempercepat Arus Lalu Arus Lalu Lintas C Memperlambat Arus Lalu Lintas C Mengalihkan Arah Arus Lalu Lintas Semuanya Dirangkum Di dalam Pasal 104 Ayat 1 Pelanggaran Terhadap Fungsi Jalanan Rambu Lalu Lintas Berkewajiban Setiap Jalan Digunakan Untuk Lalu Lintas Umum Wajib Dilengkapi Dengan Perlengkapan Jalan Berupa 1 Rambu Lalu Lintas Jadi Setiap Jalan Harus Ada Rambu Rambu Lalu Lintas 2 Marka Jalan 3 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas D Alat Penerang Jalan Jadi Setiap Jalan Wajib Dikasih Penerangan Jalan Karena Disini Tertera Dalam Pasal 25 Ayat 1 Fasilitas Untuk Sepeda Pejalan Kaki Dan Pejalan Cacat Itu Wajib Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Dan Akutan Jalan Yang Yang Berada Di Jalan Dan Luar Badan Jalan Juga Tertanam Atau Ini Dalam Pasal 25 Ayat 1 Berikutnya Yaitu Pelanggaran Hukum Oleh Pelajar Nah Ini Penting Buat Adik-Adik SMA 2 Cikarang Barat Mohon Disimak Pelanggaran Hukum Oleh Pelajar Menurut Kamus Bahasa Indonesia Pelajar Adalah Anak Sekolah Terutama Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Lanjutan Anak Didik Murid Seswa Yang Diakses Dari ATTP Kamus Bahasa Indonesia Tentunya Pelajar Pada Tanggal 21 November 2013 Dalam Menghubungannya Dengan Proses Mengajar Atau Dengan Pendidikan Perkembangan Individu Sejak Lahir Sampai Kematangan Itu Melewati Beberapa Fase-fase Fase-fase Perkembangan Individu Masa Usia Prasekolah 0,0 Sampai 6,0 Tahun Tentunya Masa Usia Sekolah Dasar 6 Tahun Sampai 12 Tahun Masa Usia Sekolah Menengah 12 Sampai 18 Tahun Masa Usia Mahasiswa 18 Sampai 25 Dan Seterusnya Masa Usia Sekolah Menengah Bertepatan Dengan Masa Remaja Masa Remaja Merupakan Masa Yang Banyak Menarik Perhatian Karena Sipas Sipas Khasnya Dan Perananya Yang Menentukan Dalam Kidupan Individu Masyarakat Orang Dewasa Tertuang Dalam Kamu Samsu Yusuf LN 2007 Titik 26 Masa Remaja Ditinjau Dari Tentang Hidupan Manusia Merupakan Masa Peralihan Dari Masa Kanak Kanak Sampai Kedewasa Sifat Sifat Remaja Sebagian Tidak Menunjukkan Sifat Sifat Kekanakan Tetapi Juga Menunjukkan Sifat Sifat Sebagai Orang Dewasa Harlok Menyatakan Awal Remaja Dalam Undang Yang Ada Di Berbagai Negara Dunia Tidak Dikenal Istilah Remaja Ini Dalam Undang Di Berbagai Negara Dunia Tetapi Di Indonesia Sendiri Konsepnya Remaja Tidak Dikenal Dalam Sebagian Undang Undang Yang Berlaku Hukum Indonesia Hanya Mengenal Anak-anak Dan Dewasa Jadi Hukum Di Indonesia Juga Tidak Mengenal Remaja Tapi Mengenal Hukum Anak-anak Dan Dewasa Walaupun Batasannya Yang Diberikan Untuk Itu Bermacam Macam Ya Terterla Dalam Sarlito W. Sarwono 2012 Titik 26 Hukum Bidana Memberikan Batasan Sebagai Hukum Dewasa Pasalnya 4547 KWAP Anak-anak Yang Berusia Kurang Dari 16 Tahun Masih Menjadi Tanggung Jawab Orang Tuanya Kalau Ini Melanggar Hukum Bidana Tingkah Laku Mereka Yang Melanggar Itu Misalnya Mencuri Belum Disebut Sebagai Kejahatan Kriminal Melainkan Hanya Sebagai Kenakalan Kalau Terjadi Kenakalan Ini Tertera Dalam Undang Undang Pasal 4547 KWAP Kalau Ternyata Kenakalan Itu Sudah Membayang Masyarakat Dan Patut Dijatuhi Hukuman Dan Dijatuhkan Hukumannya Oleh Negara Dan Orang Tidak Mampu Mendidik Anak Itu Lebih Lanjut Maka Anak Itu Menjadi Tanggung Jawab Negara Dimasukkan Kedalam Lembaga LPE Khusus Anak Anak Ya Di bawah Tentunya Di bawah Departemen Hukum Dan HAM Atau Dimasukkan Ke Lembaga Rehabilitasi Seperti Parma Desiwi Ya Langsung Dibawa Kepolisian Republik Indonesia Tentunya Di Bolda Metro ODR Jakarta Sebaiknya Jika usia Seseorang Sudah Di atas 16 tahun Jika Melanggar Hukum Bidana Ia Bisa Langsung Dipidana Dimasukkan 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 Kedalam LP Dewasa Lanjut Lagi Undang-Undang Nomor 2 2029 Tentang Laluintas Pasal 81 Ayat 2 Penting Ini Buat Siswani Saratnya Yaitu Usia 17 tahun Surat Ijin Mengemudi Wajib Yang berkendara Motor Harus mempunyai Surat Ijin Mengemudi Terterla Dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Surat Ijin Mengemudi Atau Mobil Motor 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 Sim Sim Untuk Memulis Sepeda Motor Undang-Undang Ini Tidak Mengecuali Bagi Mereka Yang Sudah Menikah Di bawah Usia Tersebut Dan Memperlakukan Semua Sama Di bawah Usia Tersebut Sebagai Cukup Usia Dalam Bentuk Dewasa Mengenai Kendaraan Motor Pada Masa Remaja Remaja Sering Melakukan Perilaku Antisosial Atau Yang Disebut Dengan Juvenilis Delinquency Yaitu Tindakan Pelanggaran Kecatat Yang Dilakukan Remaja Melalui Pelanggaran Pelanggaran Lanjut Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Melakukan Pelanggaran Hukum Adalah Faktor Faktor Pelajar Melakukan Pelanggaran Hukum Nilai Moral Sikap Dan Aspek Yang Berkembang Dari Diri Pengaruh Stimulus Eksternal Pada awalnya Seorang anak Belum Memiliki Nilai Nilai Pengetahuan Nilai Moral Atau Tentang Apa Yang Dipandang Baik Dan Tidak Baik Oleh Kelompok Sosialnya Dalam Berinteraksi Dengan Lingkungan Dalam Berinteraksi Dengan Lingkungan Anak Mulai Belajar Mengenai Berbagai Aspek Kehidupan Yang Berkaitan Nilai Moral Dan Sikap Dalam Kontek Ini Lingkungan Merupakan Faktor Yang Besar Pengaruh Bagi Perkembangan Nilai Moral Sikap Dan Individu Ini Tertera Dalam Horak Ngunasol Dalam Muhammad Ali Dan Muhammad Asrori 2012 Titik 2 146 Lanjut Lagi Selain Selain itu Ada Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Sering Melakukan Perilaku Antisosial Yang Sering Disebut Dengan Atau Kita Kenal Dengan Juvenile Delinguensi Antara Lain Zati Dan Kawan-kawan 2008 Lemah 150 Sampai 151 Individu Remaja Itu Sendiri Mempunyai Kepribadian Yang Lemah Karena Lingkungan Pembentuk Pesikis Yang Tidak Tempat Jadi Kepribadian Seperti Remaja Pada Terlalu Pede Membrotak Atau Ambivalen Terhadap Otoritas Mendendam Bermusuhan Curiga Kontrol Batinya Kurang Tidak Suka Mentaati Normal Perilaku Awal Ditunjukkan Dengan Suka Membolos Ini Dia Kebanyakan Membolos Merokok Pada Usia Awal Pelanggaran Normal Itu Perilaku Antisosial Yang Sering Kenal Dengan Juvenile Berikutnya Yaitu Sikap Orang tua Dan dampaknya Terhadap Kepribadian Anak Sikap Orang tuanya Dampaknya Dari Pada Kepribadian Anak Kalau Kita Kolom Kolom Terlalu Melindungi Atau Pola Perlakuan Orang tua Perilaku Orang tua Profil Tinggal Laku Anak Kita Kolom Over Protection Atau Kita Kenal Terlalu Melindungi Kontak Yang Berlebihan Dengan Anak Pemberian Bantuan Bantuan Anak Yang Terus Menerus Meskipun Anak Sudah Mampu Perasaan Tidak Aman Agresif Bengki Mudah Merasa Dan Melarikan Diri Dampak Parenting Style Atau Terhadap Perilaku Anak Disini Banyak Ininya Parenting Style Yaitu Autoritarian Sikap Rendah Namun Konsolnya Tinggi Profil Perilaku Anak Jadi Sudah Tersinggung Penakut Pemurung Sudah Terpengaruh Sudah Stress Dan Lain Lain Ini Sus Pada Orang Tua Tampak Dari Parenting Style Terhadap Perilaku Anak Ada Lagi Permisi Safe Banyak Yang Ketiga Itu Autoritatif Berikutnya Dampak Dari Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Kepribadian Anak Latar Belakang Masyarakat Penting Ini Jadi Pengaruh Ekonomi Terhadap Anak Sangat Penting Seperti Pengaruh Per Grup Atau Media Masa Kalangan Sekolah Dari Keluarga Sosial Tidak Menentu Kelompok Teman Sebaya Apa Kita Sebut Dengan Per Grup Sebagai Lingkungan Sosial Bagi Anak Mempunyai Yang Cukup Penting Bagi Perkembangan Dirinya Melalui Kelompok Sebaya Dapat Mempunyai Kebutuhannya Disini Diterangkan Dalam Samsung USMLN 2014 Titik 241 Ya Pengaruh Kelompok Teman Sebaya Itu Sangat Sangatlah Berpengaruh Terusnya Pengaruh Terhadap Kelompok Terhadap Sebaya Terhadap Remaja Ternyata Berkaitan Dengan Iklim Keluarga Remaja Itu sendiri Remaja Yang memiliki Hubungan Yang baik Dengan Orang Tuanya Cenderung Dapat Menghindarkan Diri Dari Pengaruh Negatif Teman Sebaya Dan Spermainannya Anak Alaku SMA 2 SMA 2 Sekarang Barat Demikianlah Penyampaian Tentang Kadarkun Oleh Saya Sebagai Pembina Desa Pelagamurni Yang Kebetulan Diminta Mengajar Secara Visual Oleh Kepala Sekolah Ibu Warosawitri Dan Wakaseknya Bapak Tanang Garwita Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Bisa Menjadi Suatu Ilmu Ya Dan Bisa Disosialisasikan Di Lingkungan Anak-anakku Sekalian SMA 2 Jika Barat Dari Dari Saya Peltu Sulihin Sebagai Babisa Desa Telaga Murni Mohon Maaf Apabila Ada Penyampaian Kurang Berkenan Atau Salah Dalam Penyampaian Saya Mohon Dimaafkan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabilah Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Kita Semua Tetap Semangat Jangan Lupa Selalu Berdoa Terima Kasih Sampai Cita-citamu